Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Tunggu ya, biar aku saja yang pancet kelapanya! Ini tangga tradisional kami, teman! Walau hanya satu batang, tapi dia kuat! Tiap ruas bambu menjadi pijakan yang aman! Kuncinya, kuatkan kaki dan tangan untuk menopang tubuh kita! Aman kan? Hehehehe... Teman, amak menyuruhku untuk mengambil kelapa ini nih! Amak mau memasak kuah bugis, si hitam legam yang nikmat sekali! Hmm, tunggu ya! Biar kuambilkan dulu nih kelapanya! Kita senturnya! Masakan hasil lawesi memang terkenal dengan kuah-kuah setimewanya! Kelapa menjadi bahan yang paling banyak digunakan di setiap penuhnya! Yuklah kita pulang! Sudah tidak sabar nih, mau ikut mama memasak! Selamat datang di Kampung Halamanku! Tempat aku tumbuh di atas tanah subur, dekat nyur di pesisir pantai Boa Lemo! Iya, kami tinggal di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boa Lemo di Gorontalo, teman! Kami adalah provinsi termudah setelah berpisah dari provinsi Sulawesi Utara! Makanya, ada banyak kemiripan antar warga Gorontalo dengan menado saudara terdekat kami! Yuk, mau ngain nih, bro! Jangan bagai-bagai-bagai-bagai dulu! Tidak! Terus sekali! Kenapa? Sudah nggak ada di sana, Nek! Kenapa yang ada di bawah ini? Kenapa yang ada di bawah ini? Kenapa yang ada di bawah ini? Yuk, yuk! Kelapa sebagai bahan utama kuah hitam harus diparut terlebih dahulu sebelum digunakan! Pilih kelapa yang tua agar kandungan santannya banyak! Itulah yang akan menentukan hasil akhirnya, teman! Boa, apa? Apa yang ada di bawah ini? Apa yang ada di bawah ini? Ya sudah! Apa yang ada di bawah ini? 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 Kelapa harus disangrai terlebih dahulu. Kakak sudah siap menyangrainya nih. Buat sampai coklat tua. Tapi jangan sampai gosong ya. Nanti bisa pahit jadinya. Tumbuk-tumbuk terus sengrayan kelapa ini dengan menyempurkan garam di dalamnya. Tumbuk-bumbunya sampai berubah menjadi sedikit basah dan hitam seperti ini. Inilah bumbu rahasia kami yang bisa membuat masakan semakin gurih. Untuk membuat kuah bugis jangan lupa masukkan ikan dan pastinya bumbu kuah hitamnya ya. Hmm, kalau bumbunya sudah meresap dan kental mendidih, tandanya dia sudah matang. Jangan lupa masak bubur jagungnya ya. Untuk teman makan kuah bugis hitam yang paling setia. Jangan lupa masak bubur jagungnya ya. Jangan lupa masak bubur jagung. Ini rumput bukan sembarang rumput. Bentuknya memang biasa saja dan terlihat tidak ada yang istimewa kan. Konon rumput Manggata ini bisa dijadikan obat segala penyacu kulit. Hati-hati dalam mengambilnya ya. Kita harus mencabutnya sampai akar. Karena itulah yang kita butuhkan untuk mengobati kutu di kepala. Kalau mau mandi-mandi asik di air terjun, harus jalan-jalan dulu ke dalam hutan. Perhatikan langkah dan nafas agar tenaga tetap terjaga dengan baik. Nah, benar kan? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Cantik bukan air terjunnya? Nah, ini yang kubilang tadi. Yang kita butuhkan adalah bagian akarnya yang berbulir seperti ini. Setelah bersih, akar harus ditumbuk dulu sampai halus. Hasilnya akan lebih bagus kalau dicampur dengan parutan kelapa yang dibawakan amak tadi. Tantan kelapa memang dikenal bisa untuk menjaga kelembapan dan kekuatan rambut. Ayo, ayo, pakai semua. Biar kulit kepala semakin sehat dan juga segar. Terima kasih telah menonton!